Ya pemirsa nama Raffi Ahmad mulai muncul dalam radar pencalonan di Pilkada 2024 oleh Partai Golkar. Sejumlah warga pun mendukung Raffi Ahmad untuk maju dalam Pilkada karena dinilai dapat memberi dampak besar bagi masyarakat kecil. Nama Raffi Ahmad muncul usai beredar video yang menunjukkan Raffi Ahmad sedang sesi pengambilan foto bersama Bupati Kedal sekaligus kader Golkar Diko Ganinduto. Warga melihat sosok Raffi Ahmad adalah pengusaha yang memiliki kemampuan untuk memimpin dan memberi dampak yang besar untuk masyarakat. Warga menilai Raffi Ahmad mampu memimpin suatu daerah. Kalau untuk saya pribadi mungkin teman-teman Raffi bagus ya. Dia ada rencana, sosok artis juga, sultan juga, banyak lah. Mungkin yang diharapkan ada perkembangan untuk Jawa Tengah gitu. Bisa juga dia itu ngembangin Jawa Tengah dari materinya, biar maju, berkembang. Kasarnya kan begitu. Bisa jadi, kasarnya dia rangkul, dia diajak. Entah dari UMKM, kan di Jakarta dia punya UMKM gitu kan. Kayak di pinggir-pinggir jalan tuh makan-makanan, Jawa Tengah lagi kan banyak. Entah warteg, entah apa lah, makanya makan pinggir jalan gitu aja. Raffi Ahmad tuh udah gede ya di dunia entertainment itu kan. Terus kayak dia memiliki impact yang besar lah gitu. Jadi kalau menurut aku sih adalah kemungkinan untuk menjadi gubernur gitu. Tapi dia mungkin bisa memberikan program-program yang menyeluruh lah untuk masyarakat gitu. Apalagi buat masyarakat kecil kan yang masih butuh bantuan gitu lah. Sosok yang smart ya, terus pengusaha juga, artis juga, punya relasi yang banyak gitu kan. Saya sih berharap Raffi Ahmad bisa jadi gubernur Jakarta. Dan untuk menjauhi korupsi sih kayaknya nggak ada ya untuk korupsi kecil gitu ya. Apa? Ya, secara memin itu dia udah bagus sih. Elit Partai Gerindra sebelumnya juga sempat mengunggah poster Budi Jiwan Dono dan Raffi Ahmad sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Partai Demokrat juga mempertimbangkan Budi sebagai calon kepala daerah di Jakarta. Disambut positif Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Raffi juga dipasangkan dengan Bupati Kendal Diko Ganinduto untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Demikian laporan Fani Agnia, Yudis Aldani, Garuda TV.